Hei Tongkok Jilid 28. Sambil bicara, Hoa Ban Hiyei awaskan cuan rumah dengan tajam. Tia Tong Leong tertawa dingin. Aku sudah duga bahwa Hoa Chung Chu bakal tanyakan aku secara begini, ia menyaut. Mengenai halnya aturan dari berbagi-bagi golongan, aku tidak berani sangkal bahwa aku telah langgar aturan. Cuma, dalam halnya pusat dari Kang San Pang dipindahkan ke Hei Tongkok ini, aku bisa terangkan, sifatnya ada untuk sementara waktu. Bahwa aku telah pindah kemari, hanya untuk pakai lembah ini sebagai tempat untuk membuat beres urusan perseorangan dari aku sendiri. Tentang kematian atau kehidupan aku si orang sipian, itu ada urusanku sendiri, tidak ada sangkutan atau hubungannya sama Kang San Pang, maka andai kata aku mesti binasa di dalam ini lembah, Kang San Pang sendiri akan hidup terus, bakal ada orang yang nanti gantikan aku. Aku tidak ingin, karena urusanku sendiri, Kang San Pang atau saudara-saudara dari Kang San Pang, turut menyerahkan jiwanya. Sebabnya aku pindah kemari adalah karena urusanku dengan mereka berdua pihak, dan ia tunjuk Yan Toan Yeo ibu dan anak dan Lim Siao Chong dari Kiyus Hei Hei Kei. Dengan Yan Toan Yeo dan putrinya, Yan Leng In, aku ada punya sakit hati untuk mana kita orang berdua pihak tidak seharusnya hidup sama-sama di dalam ini jaman, dan dengan Lim Siao Chong dari Kiyus Hei Hei Kei ada satu urusan yang belum selesai. Diperhitungkan. Begitulah aku datang kemari, untuk bereskan utusan dengan mereka berdua pihak. Maka aku tidak sangka bahwa sepak terjangku ini telah membuat kaget pada Hoa Chung Chu. Sekarang aku telah berikan keteranganku, maka adalah giliranku untuk minta keterangan dari Chung Chu, dengan kunjunganmu ini, kau hendak berikan pengajaran apa padaku? Hek Tometer, Yan Pang Chu, kau ingin dengar penjelasanku Hoa Ban Hiei menjawab. Aku inginkan suatu apa yang ada sedikit bertentangan sama pri kepantasan. Iyalah aku minta supaya kau terlebih dulu mundur dari Hai Tong Kok ini. Aku Hoa Ban Hiei telah datang di daerah ini jauh terlebih dahulu beberapa tahun daripada kau, maka kau, Yan Pang Chu, jikalau kau berniat mendirikan pusat di sini, Kau mesti berdamai dahulu sama aku. Tapi sekarang buktinya tidak, nyata sekali kau telah tidak pandang mata padaku si pengemis, karena itu, aku si melarat jadi mau campur tahu urusan ini. Mendengar ucapan orang itu, Kim Toh Oce E. Syu Yusin campur bicara. Hoa Chung Chu, ia berkata, mendahului Pian Syu Ha O, kita orang datang ke Hai Tong Kok ini melulu karena kita dengan Pian Pang Chu ada utamakan persahabatan di kalangan Kang Ou. Kau sendiri, Chung Chu, adalah sahabat kita yang kita kangeni namanya. Pian Pang Chu telah dirikan pusatnya di lembah ini, kau tidak suka itu, dan kau inginkan ia lantas pindah, caramu ini adalah hebat dan sangat menyukarkan. Kita orang ada orang-orang kaum Kang Ou, meski kita orang ada dari lain kaum, kita orang toh masih harus utamakan persahabatan, menggunakan paksaan, itulah bukan keharusan. Hoa Ban He tertawa berkakakan atas ucapannya si golok emas itu. C-E-L-O-Suhu, kau bicara dengan kepantasan ia bilang. Cuma kau harus ingat, ada orang yang datang duluan dan belakangan, dan dalam segala hal, orang mesti memandang mukanya lain orang. Kita orang di kalangan Kang Ou apa bukan paling utamakan muka terang? Pian Pang Chu telah punyakan pusatnya di Gochung Mui. Dulu-dulu kalau di sana terjadi keruatan urusan di muka air, lain pihak atau kaum, tidak ada yang datang ke Gochung Mui akan ganggu ia atau bikin ia susah. Aku Kiong Sin Hoa Ban He tinggal di Ban Chie San Chung bukan baru satu atau setengah tahun, tetapi si orang Sipian tidak memandang sedikit juga pada aku. Ia telah datang ke Hai Tongkok dengan pikiran istimewanya di tanah datar ia mau kendaraan perahu, di atas gunung ia mau bikin pelabuhan air. Coba ia mau pandang pada aku dan buka satu suara saja pada aku. Tetapi ia tidak lakukan ini. Nyata sekali Pian Pang Chu sudah tidak pandang orang lain. Di lain pihak, pihaknya Pian Pang Chu sudah lakukan satu perbuatan yang melanggar kehormatanlah telah utus satu orang datang ke Ban Chie San Chung. Orang itu bukannya orang sembarangan, tetapi perbuatannya ada sembrono dan melewati batas. Ia telah langgar aturan kita, aturan yang telah diwariskan kepada kita oleh Kiong Kee Pang, ialah ia telah geser pelita turunan kita yang mahasuci. Hal ini, C-E-L-O-Suhau, ada satu soal lain. Itu ada perbuatan dari nyali yang besar. Tapi, aku tidak ingin terbitkan gelombang besar. Begitulah, dengan sekuat tenagaku, aku telah kendalikan hawa amarah dari saudara-saudara mudaku. Aku telah terangkan kepada mereka, bahwa kejadian adalah Karena salah mengerti, bahwa itu disebabkan orang tidak ketahui adanya aturan rumah tangga kita. Aku terangkan juga, bahwa kalau orang ketahui aturan kaum kita, yang sangat suci, orang tidak nanti berani turun tangan. Demikian aku bikin sabar saudara-saudaraku. Umpama aku si melarat tidak berpikir jauh, andai kata aku mau main gila, di mana pengaruh ada padaku, dengan gampang sekali aku bisa anjurkan semua saudaraku turun tangan. Harus dimengerti, asal aku bergerak, gerakanku pasti bakal disambut oleh kaum Kiong Kee Pang di tujuh provinsi selatan di mana orang pasti tidak bakal diam saja. Coba pikir, berapa kekuatannya orang itu maka ia berani main gila terhadap aturan kita yang dipandang suci? Sekarang aku datang kemari dengan dua maksud, ialah pertama untuk minta Pian Pang Cu tolong urus dan tanyakan, apa maksudnya yang sebenarnya? Maka ia berani satroni Ban Cie San Chung dengan terbitkan kegaduhan di sana, dan kedua aku ingin bikin beres urusan sama itu sahabat kita. Ini Uli yang tahu orang maksudkan ia, maka ia lantas menyaut. Hoa Chung Chu, kedatanganmu kemari sebagian adalah untuk urusan dengan aku, aku bersedia akan berbicara sama kau, ia kata. Kita sama-sama pernah merantau dalam kalangan sungai telaga, meski kita tidak punya kepandayan yang bisa bikin langit kaget dan bumi bergerak, kendati hanya nama kosong, toh di mana kita sampai, kita masih bisa bicara dengan kepantasan, tetapi jikalau kau hendak gunakan kekuatan untuk menindih yang lemah, Jikalau kau wandalkan kepandayan tinggi untuk menghina orang, atau tegasnya urusan hendak diselesaikan dengan kekerasan, pembicaraan tak usah dilakukan lagi. Hoa Chung Chu, aku mau minta keterangan dari kau. Pian Pang Chu telah dirikan pusat di Hai Tong Kok ini dan anggap saja bahwa ia telah langgar aturan umum, tetapi kau sendiri bukannya sahabat kaum nelayan dari Hau Chun Kang, kau tidak masuk dalam rombongan Coampang, kau mana ada punya hak akan campur tahu urusan Coampang ini. Hai Tong Kok juga bukan kepunyaan perseorangan, kalau Pian Pang Chu tempatkan itu untuk sementara waktu, apakah itu tidak pantas? Umpama Ban Chie San Chung merupakan satu rombongan, dan ia menjagoi di satu tempat, tetapi kalau ia larang orang lain ambil kedudukan di sini, itulah ada perbuatan sewenang-wenang. Bahwa aku LNY Uli yang sudah datangi Ban Chie San Chung, itu ada yang dinamai, kunjungan harus dibalas. Jikalau tidak terlebih dahulu ada orang datang ke Hai Tong Kok ini, tidak nanti kita menempuh bahaya pergi ke sana. Ho A Chung Reju, sekarang aku si orang Shin telah mengerti segala apa. Ho A Chung Reju, kau orang datang untuk menegur, untuk menghukum kita, kalau kau datang hanya untuk paksa Pian Pang Chu pindahkan pula pusatnya, setelah itu barulah kau puas. Kita orang baik tidak usah bicara terlebih jauh, tidak usah kita orang omong lebih banyak lagi, paling betul mari kita orang ambil putusan dengan andalkan kekerasan, biarlah kepandayan yang tinggi dan yang rendah, yang berikan putusan untuk kita orang hidup atau musnah. Perihal urusan keluarga yang ibu dan anak dengan Pian Pang Chu, itu ada urusan lain lagi, aku si orang Shin tak mau campur urusan itu. Ho A Ban Hie kembali tertawa. In Lo O Su, kau ada seorang jujur dan omonganmu ringkas jelas, ini adalah sikap yang aku Kiong Sin Ho A Ban Hie paling suka ia kata. Sampai itu waktu, Liu Te Aisin Mokaha Ulionggan barulah angkat kepalanya, ia memandang pada Ho A Ban Hie, ia bersenyum. Sahabat tua, kau juga ada seorang ulung di kalangan sungai Telaga, ia berkata, seharusnya, setelah sejumlah sahabat datang ke daerah Ban Chie San Chung ini, kau mesti ambil sikap memburaskan perkara, Maka aku heran, kenapa kau justru bicara sebagai juga mendorong ombak akan bantu membesarkan gelombang? Datangku kemari bukan karena undangannya Pian Pang Chu, aku datang untuk ketemui kau, karena sudah lama dengar yang kau, Ho A Chung Reju, di Ban Chie San Chung ini kau telah adakan pusat dari mana kau pegang pimpinan atas kaum Kiong Kee Pang, hingga di dalam kalangan Kang O, kau menjadi salah satu orang besar. Sudah lama aku KH Ulionggan memikir untuk kunjungi kau, cuma karena kita dengar kau telah menjagoi di daerah Kang Lam ini, aku tidak berani berlaku sembarangan mengunjungi ke Ban Chie San Chung. Bahwa sekarang aku berada di sini, inilah karena aku kebetulan berada dalam perjalanan dan selagi lewat di sini, ternyata di sini ada dua sahabatku, maka aku mau ketemu sahabat-sahabatku itu, untuk minta keterangan perihal letaknya Ban Chie San Chung, sebab aku tahu, Ban Chie San Chung berada di bilangan ini. Maka adalah di luar sangkaanku, yang kau, Ho A Chung Chu, kau justru datang kemari, untuk terbitkan hal yang tidak tidak tindakan kau ini, aku anggap, tidak berharga. Menurut pikiranku tidak selayaknya bagi Ho A Chung Chu akan datang kemari melulu untuk menegur dan menghukum. Si orang Shipian pindahkan pusatnya kemari, itu disebabkan ia mempunyai permusuhan yang tak gampang dapat diselesaikan dengan pihak Yushe Hei Kei, sedang dengan keluarga yang ibu dan anak, ia pun mempunyai urusan lain. Tapi, ringkasnya, urusan mereka adalah urusan coampang, dalam urusannya itu, orang luar tak berhak untuk turut campur tahu. Maka, Ho A Chung Chu, kalau menurut aku baiklah kita orang ambil sikap menjunjung keadilan, melindungi persahabatan, apabila kita orang sanggup bikin beres urusan mereka bertiga pihak, mari kita orang dengan sekuat tenaga selesaikan itu. Tapi andai kata kita orang tidak berhasil, baiklah kita orang jangan campur urusan mereka dan biarkan mereka sendiri yang bereskan itu. Ho A Ban He tidak puas yang ia telah ditegur secara demikian. Sahabat tua, ucapanmu adalah nasihat yang berharga sekali, seharusnya aku turut itu dengan segera. Ia berkata, hanya sayang, kau cuma tahu ingin membuat akur perselisihan atau dendaman orang, tetapi kau tidak perhatikan aturan sendiri-sendiri dari masing-masing kolongan. Sahabat tua, keangkeranmu di kalangan Kang O, aku Kiong Sin telah ketahui dengan baik, ucapanmu sangat berharga dengan merabat tulang igas sendiri, aku seharusnya turut itu. Dengan menuruti nasihatmu, itulah yang dinamakan orang sayang diri sendiri. Melainkan dalam halku ini, ada suatu apa yang membuat aku tidak mampu berkuasa sendiri. Itu adalah aturan kaum kita yang tidak boleh dirusak oleh siapapun. Maka juga, biar tulang-tulangku mesti lebur atau musnah menjadi abu, aku harus cari orang yang menghina Ban Chie Sanjung itu dan barulah aku mau berhenti. Umpama kata ia sudah mau akui kesalahannya itu. Aku adalah ketua dari Kiong Kepang, aku tidak bisa. Ijinkan orang ganggu aturan kita di hadapan mataku. Kalau toh perdamaian dikehendaki, Pian Pang Chu dan In Lo Osu mesti diminta untuk memakai upacara pergi ke Ban Chie Sanjung serta memperbaiki lagi kedudukannya lampu suci kita, kecuali itu, tidak ada lagi jalan damai. Hoa Ban Hie telah berikan putusannya yang tidak bisa ditawar lagi, mendengar demikian, Liuk Te Esin Mo Kha Uliong dan si orang aneh dari kalangan sungai Telaga telah putar kedua bijai matanya. Ia manggut-manggut. Bagus, Hoa Cung Chu, bagus, kau telah utarakan rasa hatimu, ia berkata, dengan demikian kau telah bikin sahabat tuamu tidak bisa bilang apa-apa lagi. Sampai di situ, dengan tidak tunggu sampai Hoa Ban Hie berikan jawabannya pada KHA Uliong dan si iblis bumi, Yanto An Yo berbangkit akan hadapkan Pian Siu H.O.O. Pian Pang Chu, aku ingin bicara dengan kau, ia berkata, Ketika pertemuan kita di Giyok Liyong Giam Hie Cun, kau telah janjikan pertemuan di Hucun Keng kemana kau telah undang kita. Kau tahu, karena janjimu itu, kita ibu dan anak sudah lantas berangkat ke Hucun Keng, siapa tahu, sesampainya kita di Gow Chumui, kita jadi hilang harapan. Sia-sia saja kunjungan kita ke pusatmu itu, karena kau sendiri sudah pindah dengan diam-diam. Kita hilang harapan, karena kita telah lakoni perjalanan ribuan li untuk memenuhkan janji. Kenapa kau pindah dengan tak meninggalkan sedikit kata-kata, supaya kita bisa susul kau lebih jauh? Mana kita tahu bahwa kau telah pindah ke Lembah Hai Tongkok ini? Jikalau tidak ada dua tetua dari Kius Hei Hei Kei, yang kita ketemukan dan sudi membantu pada kita ibu dan anak. Niscaya sampai sekarang ini kita masih bergelandangan saja untuk mencari kau. Pian Pangcu, kau ada satu laki-laki, kenapa terhadap orang-orang perempuan kau berlaku begini tak punya kehormatan? Tidakkah kau membuat hati orang menjadi tawar? Beruntung buat kita, kita sudah dapat menumpang di Ban Chie San Chung dan semua alo ociam poe telah sudi membantu kita, dengan demikian akhirnya kita bisa sampai di Lembah ini. Maka Pian Pangcu, hutang kita yang lama, mari kita orang bereskan terlebih dahulu. Mukanya Pian Siu Hao menjadi merah. Ia tahu adalah pihaknya sendiri yang kalah cenglie dan karena itu ia tidak bisa buka mulut dengan leluasa, hingga ia hanya bisa umbar hawa amarahnya. Yanto Aniyo, jangankah sembarangan bicara ia membentak. Aku Pian Siu Hao ada sahabat yang boleh dibunuh tetapi tidak diperhinakan. Memang dalam pertemuan di Giyok Liongiam aku telah nampak kekalahan, tetapi selama napasku masih ada, tidak nanti aku sembunyikan diri. Aku telah kembali ke Hucun Kang, ke Gochumui, adalah melulu untuk bersiap, untuk memenuhkan janji kita. Kau harus ketahui, urusanku bukan hanya dengan keorang saja, juga dengan Kiyosyehyeke. Di antara Kang Sanpang dan Kiyosyehyeke, salah satu pihak mesti sirna dari muka bumi ini. Gochumui ada pusat pelayaran, di sana masih berlaku undang-undang negara, coba kau pikir, negara mana izinkan kita orang perang mati-matian di sana? Karena itu, maka aku telah pilih tempat yang sunyi ini. Aku tahu, dengan tindakanku ini, aku telah melanggar aturan dalam kalangan Coampang, tetapi dengan berbuat begini, aku ada kandung pikiran lain. Lembah ini aku hendak pakai. Untuk sementara waktu saja dengan tetap pakai Gochumui, aku khawatir nanti muncul lain-lain keruatan yang tidak ada hubungannya dengan kita orang. Di sini hanya kita orang berdua pihak saja yang berurusan, di sini aku harap didapat keputusan. Kang Sanpang musnah atau hidup terus. Di sini aku belum bersiap sempurna, itulah sebabnya aku belum sempat kembali atau kirim wakil ke Gochumui untuk papak dan sambut kau orang ibu dan anak. Tidak, nyonya, aku tidak sembunyi. Coba aku telah selesai dengan persiapanku, bukan kau tetapi aku yang akan cari padamu, karena aku juga tidak mau izinkan kau lolos dari tanganku. Sekarang, Yanto Aniyo, kalau kau hendak bikin perhitungan dengan aku, silakan. Silakan ke orang, ibu dan anak turun tangan, supaya tidak ada lain orang nanti gerocoki kita dengan ucapannya yang terakhir itu, Piansyu Hao menyindir dua musuhnya yang lain. Hektometer, Piansyu Hao kau pandai sekali membantah Yanto Aniyo menegur. Sekarang memang ada temponya untuk kita orang hidup atau binasa, maka silakan kita orang pergi keluar. Itu ada permintaan atau tantangan yang Piansyu Hao harap-harap, maka ia lantas berbangkit. Tapi Hoa Ban Hie justru mau satrukan ia dan tidak berikan ia berlalu dengan begitu saja. Tunggu dahulu, Pian Pangcu berkata tetua dari Ban Chie San Chung. Urusan kau dengan keluarga yang ibu dan anak baik ditunda sebentar. Bukankah urusan kita orang telah tertunda bertahun-tahun? Maka kenapa kau orang mesti repoti itu di saat ini juga? Kau mesti terlebih dahulu usir aku si pengemis tua bangka, barulah kau urus-urusan kau orang. Hoa Ban Hie, kau benar-benar terlalu menghinap Piansyu Hao membentak. Apakah sikapmu ini disebabkan kau pandang terlalu hina padaku si orang Sipian? Apakah kau sangka aku tidak berani tandingi kau? Baik, Hoa Ban Hie, mari kita orang bicara di luar. Ketika itu Tin San Kang Siao Chee Chuan berbangkit, ia memberi hormat pada Hoa Ban Hie dan Piansyu Hao. Hoa Ban Hie, dia berkata, aku numpang tanya, di antara kau orang dulu-dulu sebenarnya ada permusuhan bagaimana besar hingga sekarang urusan itu tidak bisa dibereskan kecuali dengan gunakan tenaga? Kau orang sama-sama hidup di kalangan Kang O, sama-sama mempunyai kaum sendiri, janganlah karena urusan salah mengerti yang kecil, kedua pihak jadi mesti celaka dan musnah. Tak menahan sabar bukanlah perbuatan dari kau orang yang sama-sama telah berusia lanjut. Aku si orang Sipian Siao datang di medan pertemuan ini mengandung satu harapan, ialah biarlah kedua pihak berlaku tenang dan dalam ketenangan menyelesaikan urusan secara damai. Kenapa mesti adu jiwa? Hoa Lowo Suhu, Siao Chee Chuan melanjuti pada ketua dari Kiong Kipang, terhadap Pian Lowo Suhau, aku minta Kasudi mengalah sedikit. Pian Lowo Suhu kembali dari Eng Lok Kang, karena urusan permusuhannya yang lama, yang mesti diperhitungkan, dan karena itu, ia sampai pindahkan pusatnya ke Hai Tongkok ini. Seperti ia sudah bilang, ia mau pakai lembah ini untuk sementara waktu, selama ia hendak bereskan perhitungan lamanya, maka itu, aku harap sedila kau maklum padanya. Mengenai perbuatan In Lowo Suhu, yang telah masuk ke Ban Chie Sanchung dan telah langgar aturan dari Kiong Kipang, itu disebabkan melulu karena ia tidak paham terhadap aturan dari berbagai-bagai kaum, jadi ia lakukan itu tak dengan sengaja. Maka kalau Lowo Suhu desak ia keterlaluan, itu adalah tak selayaknya. Ringkasnya aku Siao Chee Chuan inginkan kedua pihak bereskan urusan secara damai. Atas nama persahabatan Rimba Persilatan, aku suka wakilkan In Lowo Suhu pergi ke Ban Chie Sanchung untuk perbaiki kedudukan pelita suci dari Kiong Kipang. Biarlah salah mengerti disinkirkan dan itu dirubah menjadi persahabatan. Tidakkah ini ada terlebih baik daripada permusuhan di Perhebat? Bagaimana, Hoa Lowo Suhu, maukah kau pandang pada mukanya si orang Sisyau ini? Hoa Ban He Tau Tin Sankang ada seorang jujur, sekarang terbukti pula dengan sikapnya ini yang malang di tengah. Ini ada sifat dari Siao Chee Chuan, yang dikanglam semua orang menghargakan. Siawe Lowo Suhu, aku Kiong Sin berterima kasih untuk kebaikanmu ini, ia berkata sambil balas hormatnya kenalan itu. Lowo Suhu, jikalau aku berkokoh dengan anggapanku, orang miscaya akan katakan aku tidak kenal persahabatan, maka itu, dengan memandang pada kau, aku suka terima baik usulmu. Sekarang aku minta Pian Pangcu datang sendiri ke Ban Chie Sanchung untuk kembalikan pelita suci kita pada tempatnya, setelah itu, aku tidak akan usil-usil lagi soal ia mendirikan pusatnya di Hai Tongkok ini. Tapi, andai kata Pian Pangcu tidak bersedia akan perbaiki kesalahan itu, harap Siawe Lowo Suhu tidak katakan bahwa aku tidak hargakan padamu. Tapi, mendengar itu, Pian Siu Hao tertawa dingin. Siawe Lowo Suhu, terima kasih untuk kebaikanmu, ia berkata. Dalam halnya urusan malam ini, aku minta, sahabat-sahabat baik jangan kecilkan hati lagi. Aku Pian Siu Hao bukan bocah umur tiga tahun, aku telah bisa melihat dengan terang dan jelas. Nyata sekali orang mau bikin supaya aku tidak mampu angkat kepalaku di daerah Hucun Keng. Untuk pergi ke Ban Chie Sanchung buat perbaiki kedudukannya pelita suci, adalah soal gampang, tetapi aku ingin itu dilakukan nanti, setelah di sini ada keputusan, siapa kuat dan siapa lemah. Sampai waktu itu, jangan kata aku si orang si Pian disuruh pergi ke Ban Chie Sanchung untuk haturkan maaf, sekalipun aku dipaksa akan berlutut setiap satu tindak, aku tidak nanti berani tidak lakukan itu. Sekarang, Siu Wa Lo Osuhu, aku minta supaya semua orang sudi jadi juru pemisah yang adil, akan saksikan keputusan kita orang. Setelah berkata demikian, Pian Siu Hao lantas unjuk hormatnya pada si pengemis tua. Ho Lo Osuhu, silakan kita orang pergi keluar ia berkata. Ia terima tantangan dengan menantang juga. Begitulah semua orang berbangkit menuju keluar. Di luar, di depan rumah batu, sudah teratur dua baris tempat duduk, di kiri dan kanan. Itu adalah dua bangku panjang terbikin dari bambo, dengan di tengah-tengah ada sebuah meja kecil. Letaknya ada timur dan barat, berdampingan dengan tembok bukit. Di empat penjuru, di atas pohon-pohon Haitong ada digantungkan banyak lentera merah. Di kedua baris tempat duduk ada orang-orang dari Haitong kok dengan obor di tangan mereka, hingga tanah lapang menjadi terang seumpama siang hari. Begitu lekas semua pihak sudah duduk, Pian Siu Hao lantas berbangkit. Pada mukanya tertampak hawa amarahnya yang sedang meluap, terutama kegusarannya terhadap Hoa Banhie, yang ia anggap sangat menghina padanya. Ia angkat kedua tangannya ke jurusan pihak lawan. Anggap saja bahwa aku si orang sipian, dalam hidupnya di kalangan Kango sudah bertindak tak selayaknya, hingga ia telah tanam banyak permusuhan, sebagaimana pada malam ini di Haitong kok telah datang tiga musuh yang menegih hutang padaku. Ini ada kejadian yang cocok dengan perkataan, hutang jiwa bayar jiwa, hutang uang, bayar uang. Sekarang aku mau tahu, pihak mana yang ingin aku bayar hutangnya terlebih dahulu. Tanda petik. Yanto Anyo dan Lengnen sudah lantas mendahului berbangkit. Tian Pangcu, lebih baik kau bikin perhitungan terlebih dahulu dengan aku berkata Nyonya itu. Aku tidak ingin yang kau menayalayalan lagi. Hektometer Tiatong Leong si naga besi memperdengarkan suaranya. Sebabnya aku kembali ke Huchun Kang memang pertama adalah untuk menunggui kau orang ibu dan anak, sekalian supaya urusan di Huchun Kang diselesaikan di Huchun Kang juga. Yanto Anyo, Tan Cheng Pomi nyelak, aku minta kau berdua ibu dan anak suka menunggu sebentar. Dalam segala hal orang ada yang datang dahulu dan belakangan. Begitulah, urusan Giyok Leong Giam Hichun dengan Pian Pangcu telah terjadi lebih dahulu, maka harap kau sabar dan sampai urusan kita sudah selesai, barulah kau perhitungkan urusanmu. Ketika Pian Siu Hao sendiri hanya mengawasi dengan senyum mewah, Liu Tei Sin Mokaha Uliong Gan telah memperdengarkan suara tertawanya yang dingin. Ia tetap duduk di tempatnya dan tidak berbangkit, hanya mengawasi Tong Lohie Jin. Tan Elo Osuhu, janganlah kau pandang empat penjuru lautan kosong melongpong. Ia berkata, janganlah kau anggap di depan matamu tak ada lain orang. Si orang Sipian masih belum sampai pada jalan buntunya, di sampingnya masih ada sejumlah sahabat karibnya, hingga kau juga tidak pandang mata pada lain orang. Urusan di Gio Kliong Giam adalah urusan Engelok Kang Coampang dengan kau dari pihak Kiyo Shei Hei Kei, aku dengar ketua dari Engelok Pang telah roboh di tanganmu, karena itu, urusan sebenarnya sudah habis. Si orang Sipian benar campur urusan di Gio Kliong Giam Hei Chun, tetapi waktu itu ia berada dalam kedudukan sebagai sahabat yang membantu sahabat, untuk persahabatan di kalangan Kang Ongu kita, maka sekarang, Tan Loosu, kalau kau timpakan tanggung jawab kepada si orang Sipian, nyata perbuatanmu yang keterlaluan. Hektometer, KHUL Loosu berkata Tan Cengpo yang menjadi tidak senang. Kau anggap hal itu tidak adil, tetapi kalau menurut pendapatmu, bagaimana? Menurut aku, urusan sebenarnya gampang diatur, sahut si iblis bumi. Di Hai Tongkok ini, baiklah semua urusan kau orang dikesampingkan terlebih dahulu. Di sini sekarang ada berkumpul orang-orang pandai dari rimba persilatan dari selatan dan utara sungai besar, ini ada. Ketika baik yang, sukar untuk didapati, maka itu, kenapa ketika yang sebaik ini kita tak mau gunakan? Kenapa sekarang kita orang tak mau bikin pertemuan persilatan? Kita kesampingkan urusan kau orang, lantas kita orang pertunjukkan sedikit dari kepandayan masing-masing, batasnya adalah kemenangan dan kekalahan. Umpama si orang Sipian roboh, dalam hal urusannya dengan keluarga Yan, aku tak mau campur tahu. Usul lainnya aku tak mau tahu, bagaimana kau pikir sekarang? Sebelum Tan Cengpo berikan jawabannya, It Cie Sinkang dan Ye Uliyang sudah campur bicara terhadap Hoa Ban Hie. Hoa Chung Chu, usulmu adalah tak pantas demikian katanya. Satu laki-laki mesti bicara secara terhormat dengan kepercayaan. Di mana baru-baru ini telah diputuskan, pemecahan adalah pertemuan persilatan, aku tak akan sangkal itu. Hoa Chung Chu, aku In Ye Uliyang telah siap untuk menerima pelajaran. Hoa Ban Hie bersenyum tawar terhadap sikap Jumawa itu. Sahabat baik, aku pun sudah siap ia menjawab. Memang tidak ada lain jalan untuk selesaikan perbuatanmu di Ban Chie San Chung. Mendengar suaramu, nyatalah kau anggap aku si orang Sipian bukannya tandinganmu, Hoa Chung Chu, berkata pula In Ye Uliyang nyatalah kau sangat takabur. Terima kasih telah menonton!